Hai kenapa mbak Halo kenapa mbak ampun bahwa setelah tak hubungi berapa kali mau tanya-tanya tanya-tanya apa mbak Hai mbak kan aku barang itu nampak tanda tangan kontrak aku nggak dengar suaramu mbak aku nggak dengar suaramu dengan jelas Oh aku kan pilihan ini kan suaramu mau sepikir apa apa-apa nih mbak kalau nggak dengar jelas nggak ngerti suaramu benggung sayang Hai kan mungkin penjelas ngembangkan kenapa sayang bahkan aku bulan ini pas 2 tahun Terus ya aku ya bes ngembangkan kontrak sih tapi mbak sana pengen nge-brick pun aku sih udah aku kan senang itu nge-brick Hai pas suaramu benggung mbak cari tempat seng enak deh aku nggak 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 jelas sepuranya hai 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 kamu mau nge-brick gitu Hai iya kebulan itu nanti aku pas 2 tahun ya nge-brick aja lo ya Pak ingat konsekuensinya kalau mau nge-brick pulang Indonesia tunggu kalau mau cari majikan lagi karena kamu sudah finish Renew kenapa aku selalu bilang kalau kalian finish hati-hati kalau kalian merasa nggak mantap ya jangan Renew gitu loh iya oke kan minggu yang kan jauh setiap kos yubang ya oleh sisi lagi lahir terus awan kita anak lerennya sampai tengah sebulas bumi lah dia punya aku seturuh karubah ini ke orang tua bukan akan akan dia tidak tiba-tiba melahirkan tombak dia kan hamil duluan toh kan samain tahu toh resikonya kalau Renew itu seperti apa kan ya enggak enggak mungkin samain sekarang bilang sama saya tiba-tiba ada anaknya kan enggak juga kan samain tahu prosesnya otomatis kalau samain enggak setuju kan samain bisa bisa bilang atau samain bisa katakan tidak untuk itu benar enggak sih enggak berarti kan masalah ada nih jenengan jenengan nih sudah tahu ini orang hamil kenapa kamu masih mau benar enggak sih benar enggak kamu berarti kan samain tahu nih resikonya kalau anak anak anaknya lahir pasti kamu nggak bisa tidur lah ini itu lah kenapa nggak dari awal ngobrol nih boleh nggak kalau anakmu lahir ntar aku seperti ini seperti itu bener nggak sih ini kamu udah ngomong sama ejenmu belum ya harusnya kan berbicara dengan ejenmu dulu konsultasi dengan ejenmu dulu nah kalau ejenmu nggak ada nggak ada solusinya baru kamu cari aku kayak gini kan seolah-olah kan aku jahat nih ngerebut apa sedemangnya ejen makanya konsultasi dulu sama ejenmu entar seperti apa dan bagaimana entar kamu ngomong sama saya loh gimana nah yuk kenapa kamu nggak tanya ejenmu sayang harusnya kan kamu tanya ejenmu kalau ejenmu tidak menjawab baru kamu cari aku bener nggak sih ini aturan kan nggak boleh nih langsung ngaku bukan siapa-siapa kamu mencolote takonde aku makanya misi ini bilang tanya sama ejenmu dulu nah kalau ejenmu nggak bisa jawab nggak mau jawab kan beda lagi aku boleh jawab nah sekarang kamu belum tanya ejenmu terus aku jawab ikut jenisnya aku lancang dan kamu juga nggak ada sopan santun harusnya kan ada tatananya nih ke ejen dulu ngerti karena saya tidak ingin terjadinya fitnah wong ejennya lu masih ngoleh ide kamu kamu sendiri yang nggak peduli kan bedo kecuali kamu yang masih ngoleh ejenmu nih ejenmu nggak gelem nih nah penak kan kita ngelokno iya kan nah jawabannya cuma satu cari ejenmu kalau ejenmu nggak ketemu cari aku iya paham sayang iya paham ada yang lain lagi nggak iya sayang assalamualaikum insalam oke akhir-akhir ini saya sering kali di dimaki-maki orang ya karena katanya saya lancang lah yang tidak tahu aturan lah seperti seperti kadang-kadang bingung juga saya pribadi itu merasa bingung juga kenapa apa yang saya lakukan itu banyak sekali yang tidak suka dan saya mencoba memperbaiki diri saya mungkin ada yang salah di diri saya sendiri jadi saya itu tidak menyalahkan mereka yang tidak suka sama saya ya tetap aja nggak suka cuman saya bisa intropeksi diri contohnya apa mis ya intropeksi diri dong jadi kalau ada anak nanya ini pertanyaan kali yang saya katakan adalah sudah nanya ejenmu belum oke belum sudah nanya dan tidak tanggapi ini oke tanya Kak Jerry nah Kak Jerry juga menganggapi nah karena saya juga punya versi saya dengan cara saya saya jawab gitu loh jadi saya tuh disini mengajarkan unggah-unggah adab dan tata kerama ya bisa dibilang seperti itu ya karena orang yang pertama kalian cari itu bukan saya saya tuh orang terakhir yang kalian cari jadi kalau kalian tiba-tiba mencari saya itu itu jadi kalian tuh nggak boleh langsung cari saya kalian tuh harusnya cari ejenmu dulu kalau setelah ejenmu nggak peduli lah ya otomatis ya kamu cari orang lain ngerti nggak jadi buat teman-teman jangan salah persepsi ya jadi saya tuh bukan dewa penolong atau apapun jadi saya tuh menolong kalian karena apa sudah nggak ada yang bisa bantu atau sudah nggak ada yang mau bantu lah kalau selagi masih ada ejenmu ya jangan no ya yes itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup baik dan terima kasih bye bye bye